Halo semua, selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dalam judul Love My Big Boss, karya Evelyn 12, pengisi suara Marina Mona Lisa, bab dua, mengajutkan, selamat mendengarkan. Malam hari, tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu yang agak kasar dari luar. Rahumlan, buka pintunya. Pak Rahumlan, Bu Ana, dan Yuki yang sedang berkecengkrama dikagetkan dengan suara orang di luar sana. Siapa ya, Pak? Tanya Bu Ana pada suaminya. Sepertinya itu suara Tuan Badrun, Bu. Bapak, buka dulu pintunya. Pak Rahumlan berjalan ke arah pintu. Mau ngapain sih tuh orang malam-malam kesini, gak sopan. Teriak-teriak pula, celetuk Yuki. Sudah-sudah, sana masuk kamarmu, perintah Bu Ana. Yuki meninggalkan ruangan itu, sementara tamu yang datang dipersilahkan masuk. Silahkan Tuan, duduk dulu. Bu Ana mempersilahkan. Pak Badrun duduk di kursi rotan yang sudah agak rewet. Badannya yang besar berhasil membuat kursinya tambah rewet. Ada apa ya, Tuan? Pak Rahumlan memulai obrolan. Jangan basah-basi lagi kamu, Rahumlan. Hutang kamu gimana? Sampai kapan? Hutang itu semakin hari semakin besar bunganya. Kamu pasti makin tidak sanggup untuk membayarnya. Bahkan rumah ini saja tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutangmu. Yuki mengintip dari belak pintu tirai kamarnya. Dia merasa kasihan sama bapak dan emaknya. Maaf, Tuan. Saya akan terus mencicil hutang saya seperti sebelum-sebelumnya, Tuan. Tidak bisa. Saya sudah tidak bisa memberi kamu kemudahan itu, Rahumlan. Lalu saya harus bagaimana, Tuan? Hanya itu yang saya mampu. Sesaat suasana hening. Pak Badrun tiba-tiba tersenyum misterius seperti memikirkan sesuatu. Sambil menggosok-gosok dagunya, diikuti anak buahnya yang berbandang besar. Sedari tadi, berdiri tepat di belakang dia duduk. Bukankah kamu punya anak gadis, Rahumlan? Tanya Pak Badrun bahasa-bahasi. Iya, Tuan. Si Yuki. Bagaimana kalau kamu menyerahkan anak gadismu untuk aku nikahi dan hutang kamu semuanya, aku anggap lunas? Pak Ramlan dan Bu Ana kaget mendengarnya. Yuki yang sedari tadi mengintip tak kalah kagetnya. Apa-apaan si gedut Badrun itu? Bukankah dia sudah punya lima istri, lalu mau jadikan aku istrinya yang ke-enam gitu? Batin Yuki tidak terima dengan apa yang diucapkan Pak Badrun. Yuki tiba-tiba keluar dari kamarnya. Aku tidak mau, teriak Yuki yang membuat semua orang kaget. Pak Badrun berdiri dari duduknya, sementara Bu Ana memeluk Yuki dan merenangkan anaknya. Tenanglah, nak. Tentu saja emak sama bapak juga tidak setuju. Iya, Tuan. Apa tidak ada cara lain? Anak saya baru saja selulus sekolah, Tuan. Pak Ramlan memohon. Tidak. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Pak Badrun murka. Dan keputusan saya mutlak. Kamu tahu siapa saya kan, Ramlan? Lanjutnya. Suasana berubah mencengkram. Ditambah anak buah Pak Badrun yang memegang kerah baju Pak Ramlan. Badannya yang besar tentu saja berbanding jauh dengan Pak Ramlan. Lepaskan, Bapak. Teriak Yuki sambil memukul-mukul anak buah Pak Badrun. Pak Badrun memegang tangan Yuki. Cantik, ucapnya. Dia hendak mencium tangan Yuki, namun ditepis Yuki dengan kasar. Najis. Tak terima dengan perlakuan Yuki pada dirinya, Pak Badrun menorong Yuki dengan sangat kasar. Beruntung, Bu Ana dapat menangkap anaknya. Sialan. Orang miskin. Belagu. Sudah ditolong tidak tahu terima kasih. Pak Badrun kembali murka. Jangan, Tuhan. Jangan sakiti anak saya. Saya mohon. Pak Ramlan menghibah. Bersujud di kekipak Badrun membuat Yuki dan Bu Ana meneteskan air mata. Bapak, besok malam akad nikah akan diadakan. Bahwa anakmu itu menghadapku. Tapi Tuhan, kau jadikan anakmu itu milikku. Atau aku habisi sekalian anakmu itu, hah? Ancam Pak Badrun. Jangan macam-macam denganku. Atau kau sendiri tahu akibatnya. Iya, Tuhan. Isak Pak Ramlan. Pak Badrun dan anak buahnya meninggalkan rumah Pak Ramlan dengan penuh kemenangan. Sementara Yuki berperlukan dengan kedua orang tuanya. Aku gak mau, Pak. Pak. Tangis Yuki. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.